Bersama lagi bersama saya Muhammad Alip dari etnikord.com Di video kali ini saya ingin memberikan contoh website profile perusahaan Atau kompani profile sederhana Tapi fiturnya itu bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut Nah seperti apa contohnya? Yuk kita sipak bareng-bareng di video ini Oke jadi nanti website yang akan saya tunjukkan ini adalah website untuk perusahaan Ataupun bisnis Fiturnya itu sederhana teman-teman Tapi bisa memenuhi kebutuhan perusahaannya yaitu kompani profile Jadi memberikan profile perusahaan untuk publik dan bisa diakses oleh semua orang Nah contohnya seperti apa? Jadi saya punya salah satu contoh website salah satu klien kami Dan ini websitenya baru saja selesai Nama websitenya itu kita bisa ketik disini PT Nirwana Jaya Teknik ya Nah kayak gini Terus kita bisa pilih yang di bagian atas PT Nirwana Jaya Teknik Jasa pemasangan listrik, instalasi listrik gitu ya Tinggal di klik aja seperti ini Nah untuk teman-teman yang pengen linknya saya sudah taruh di deskripsi dan juga di pin kolom komentar Silahkan di klik aja nanti akan masuk juga ke halaman ini Untuk membuat website kompani profile yang harus teman-teman pahami dan ketahui ya Jadi ada halaman inti untuk website profile perusahaan Apa aja halamannya? Jadi biasanya saya ketika membangun website perusahaan Halaman ini itu wajib ada Apalagi perusahaannya itu berlegalitas Entah itu PT, CV dan lain sebagainya Ada 6 halaman yang perlu kita buat Yaitu yang pertama halaman home Atau halaman beranda Halaman depan gitu ya Ini itu berfungsi untuk memberikan informasi Seputar perusahaannya Jadi secara global Kemudian ada juga halaman about Atau halaman tentang Ini itu berisi tentang detail Menjelaskan perusahaannya Misalkan dari sejarah Kemudian visi misi Dan seterusnya Intinya ada di halaman tentang ini Kemudian yang ketiga itu ada halaman service Atau produk Kalau misalkan fisik ya Tapi kalau layanan Itu berubah service halamannya Biasanya gitu Di halaman service ini Berisi tentang layanan yang disediakan Ada 3, 5, dan seterusnya Tersegantung dari perusahaannya itu Bergerak di bidang apa Intinya halaman itu harus ada Karena ketika misalkan di klik Itu nanti informasi tentang layanannya Akan muncul Dan bisa diakses oleh publik Kemudian yang keempat Ada halaman portfolio Atau halaman project Ini berisi tentang portfolio Atau proyek-proyek yang sudah dikerjakan Biasanya akan ditaruh di halaman ini Kemudian yang kelima Itu ada halaman blog Atau artikel Atau berita Ini berfungsi untuk memberikan informasi terbaru Entah itu seputar internal perusahaan Kemudian layanan Promo Dan lain sebagainya Jadi halaman ini harus ada Dan yang terakhir Yaitu halaman kontak Berisi tentang informasi kontak Mulai dari form kontak Terus ada email Whatsapp Telepon Alamat Sampai google map Nanti ada di sini Jadi website company profile sederhana Atau standar Menurut kami itu Harus memenuhi 6 halaman-halaman ini Dan harus ada Nah sekarang kita bisa lihat contohnya Salah satunya yaitu Website Nirwana Jaya Teknik ini Di bagian depan di sini Itu namanya halaman home Atau beranda Berisi tentang informasi perusahaan secara seluruhan Kita bisa lihat contohnya Di website Nirwana Jaya Teknik Di sini ada slider ya Kayak gini Ada slider Terus di bawah ada judul Deskripsi singkat Kemudian ada juga di sini Tombol button hubungi kami Terus kita scroll ke bawah Di sini ada overview Atau sedikit tentang perusahaannya PT Nirwana Jaya Teknik Perusahaan jasa instalasi Pemasangan dan perbaikan listrik profesional Kemudian di sini ada keterangan lanjutannya Ya PT Nirwana Jaya Teknik adalah perusahaan Yang bergerak di bidang jasa instalasi dan perbaikan listrik Terlokasi di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Dan seterusnya Terus ada gambar juga kayak gini Kita scroll lagi Di sini juga ada benefit atau alasan Kenapa sih harus memilih jasa pemasangan listrik Dari PT Nirwana Jaya Teknik Di sini ada 6 alasan yang kami kasih kemarin Seperti ini Terus di sini baru ada halaman untuk section servisnya Jadi ada 4 servis utama kalau di halaman depan sini Ada instalasi listrik, perbaikan listrik, pemasangan dan juga konsultasi atau kerjasama Kemudian di bawahnya ada juga halaman portfolio Seperti ini Kemudian di bawahnya lagi ada testimonial Di sini ada CTA Ajakan untuk menghubungi kontak PT Nirwana Jaya Teknik Terus ada kontak, google map dan form ya Jadi di sini adalah halaman beranda atau halaman homepage Kemudian di halaman kedua Itu biasanya ada halaman tentang atau about Ini berisi tentang informasi perusahaan Lebih detail harusnya Jadi khusus untuk menerangkan tentang perusahaan aja Contohnya di sini kita bisa klik di bagian about Terus di bagian about us Kayak gini ya Nanti akan muncul seperti ini Tentang perusahaannya Nah seperti ini ya Ini adalah halaman tentang Kemudian halaman berikutnya itu halaman service Atau halaman layanan Seperti ini contohnya Misalkan klik halaman service Nah nanti di sini sudah terpisah Jadi di sini hanya untuk halaman servisnya aja Ada jasa instalasi listrik Ada jasa perbaikan Ada jasa pemasangan listrik Terus di sini juga divariasi ada tombol Acakan juga Kemudian kontak dan juga formnya Kemudian ada juga halaman portfolio Portfolio kita bisa cek di bagian project di sini Jadi di sini isinya Hanya portfolio yang bisa kita lihat Dalam portfolio misalkan di klik Contohnya misalkan gini Kemudian ada detail Penjelasan tentang portfolio nya Seperti ini Untuk di halaman service juga tadi ada ya Misalkan kita balik lagi ke service Kemudian kita klik Jasa instalasi Kita klik instalasi Nanti ada Keterangan lengkap tentang layanannya Contohnya seperti ini Bisa berupa artikel Atau bisa juga nanti dibikin Sebuah landing page Tergantung dari industri nya apa Nah kayak gini contohnya ya Oke next Kemudian ada juga halaman blog Atau berita Kita bisa klik di sini contohnya Nah ini adalah contoh halaman blog Atau beritanya Jadi berisi tentang informasi Seputar perusahaan ataupun layanan-layanan Yang disediakan Ini untuk halaman detail blog nya Kayak gini Keterangan lengkapnya ya Blog Kemudian halaman yang terakhir Yaitu halaman kontak Kita klik di sini kontak Nah kalau halaman kontak Biasanya berisi full informasi kontak Lokasi Nomor Terus email Ada google map juga Bahkan bisa dikasih Form order seperti ini Nah jadi 6 halaman ini itu Standarisasi dari website perusahaan Dan harus ada Kalau misalkan pengen ditambahkan halaman lainnya Bisa juga Misalkan pengen ditambahkan halaman Apa nih kayak di sini Misalkan testimonial Boleh juga Nanti kayak gini hasilnya Atau bisa ditambahkan juga halaman Tanya jawab FAQ kayak gini Nah bisa juga Atau ditambahkan halaman Apa lagi ya Misalkan teman-teman Punya dokumentasi gitu Boleh ditambahkan halaman galeri Atau video juga bisa Nah jadi Ini adalah salah satu Contoh website company profile Sederhana Tapi Memenuhi kebutuhan Dari perusahaan PT. Nirwana Jaya Teknik Dan ini baru saja Selesai dikerjakan oleh tim Etnicut Agensi Nah untuk teman-teman Yang pengen bikin website company profile Seperti ini juga Kami menerima jasa Pembuatan website company profile Untuk semua jenis usaha Nah untuk harganya Teman-teman bisa cek aja Di website etnicutagensi.com Jadi silahkan masuk Website etnicut.com Seperti ini Kemudian teman-teman bisa pilih Bagian service Pilih jasa website company profile Di sini Nanti di halaman sini Itu sudah ada informasi lengkap Tentang penawaran Jasa pembuatan website company profile Perusahaan Teman-teman bisa baca aja Dari atas Sampai ke bawah Tentang website company profile Nah di bagian bawah Nanti disini teman-teman Bisa pilih Tiga paket Yang kami sediakan Ada paket standar Paket bisnis Dan juga paket premium Silahkan disesuaikan Sama kebutuhan Dan budget teman-teman Kemudian tinggal pilih Masing-masing paketnya Nah setelah di klik Misalkan paket standar Nanti akan terhubung Ke admin Etnicutagensi Di whatsapp Disitu nanti bisa mulai Konsultasi Dan juga melakukan Pemesanan website company profile Sampai nanti Websitenya Jadi dan juga Bisa digunakan Sesuai dengan Fungsi website company profile Oke ya teman-teman ya Jadi ini adalah Contoh websitenya Nah teman-teman bisa Explore lagi Silahkan bisa diakses Websitenya Karena masih bisa online Dan kalau misalkan Ada pertanyaan yang berlanjut Silahkan isi di kolom komentar Nanti di video berikutnya Saya akan coba Cari topik-topik lain Tentang referensi Contoh Website Sub indo by broth3rmax